Halo kawan-kawan Bagaimana cara agar pohon durian kita cepat tumbuh bunga Silahkan simak video ini sampai selesai Halo kawan-kawan selamat pagi Hari ini tanggal 5 bulan 7 2022 Hari yang sangat spesial bagi para petani Saya sebagai petani durian montong Sudah selama 9 hari terang Belum ada hujan turun Itu juga memicu pertumbuhan bunga Jadi pada video kali ini saya menjelaskan Bagaimana cara agar pohon durian berbunga dengan alami Contohnya seperti ini Ini sudah ada tombol-tombol bunga Ini perkiraan saya pool dinding bunganya di musim 2022-2023 Ini sudah dipastikan akan tumbuh bunga Ini juga Ini juga Ini juga banyak akan keluar bunga Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara Agar pohon durian tubuh bunga secara alami Jadi simak video-video saya Jadi tahap-tahap yang harus kita lakukan agar pohon durian kita cepat berbunga Yang pertama Yang pertama lakukan pemangkasan atau buang daun-daun air Atau rantai-rantai kecil pada pohon durian Seperti contoh di video Agar sinar matahari lebih banyak bisa masuk ke pohon durian dan ke area tanah kebun kita Lalu lakukan penyemprotan pada pohon durian dengan menggunakan pupuk air yang kandungannya lebih tinggi Hospor dan kalsium Atau boleh kawan-kawan sahabat tani menggunakan MKP dan NutiKP Agar lebih cepat memicu pertumbuhan bunga pada pohon durian Selanjutnya lakukan pembersihan rumput atau gulma atau daun-daun yang ada di bawah kanopi pohon durian Agar di area kanopi pohon durian bersih Dan cepat terjadi pengeringan tanah Dan juga cepat terjadi penyetresan pada pohon durian kita Dan jangan melakukan penyiraman selama 3 atau 1 bulan Agar tanah di area kebun kita benar-benar kering Dan akan terjadi penyetresan pada pohon durian Saya garis bawahi Pelakuan ini dilakukan jika pohon durian Sahabat-sahabat tani dalam keadaan subur dan daunnya sudah tua Dengan cara ini mudah-mudahan pohon durian dan kawan-kawan sahabat tani Segera tumbuh bunga Karena yang sangat penting di tahap-tahap pembukaan ini adalah di musim kemarau Yaitu tidak terjadi turun hujan selama 3 atau 1 bulan Agar tanah di area pohon kita benar-benar kering Sehingga pohon menjadi agak stres Dan itulah yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan bunga Karena ada pikiran cuaca ya Sudah 3 bulan yang lalu diperkirakan musim kemarau Datang pada akhir bulan 6 Jadi saat ini sudah mulai Sudah 9 hari Tidak terjadi hujan Dan ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para petani bobohan Terutama petani durian Dan semoga Tidak terjadi turun hujan selama 3 atau 1 bulan Kawan-kawan sahabat tani Yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga pohon duriannya cepat berbunga Dan rezeki dan ilmunya semakin bertambah Dan bagi yang belum subscribe Di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Dan tekan tombol notifikasinya Agar tidak tinggal lagi video ini Saya